Intro Nah di segi 3 kali ini kami akan menghadirkan seorang perempuan masa kini bernama Lisa Namuri Ya Lisa adalah seorang praktisi sekaligus penggerak gaya hidup sehat Informasi berikut sekaligus mengakhiri jumpa kita di Risalah Hati pagi ini Semoga tausia dan kisah yang kami sajikan menjadi manfaat bagi kita dalam menjalani aktivitas hari ini Subhanakallahumma wabihamdika asyidu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey good morning selamat pagi saya Lisa Namuri Saya baru aja meluncurkan satu buku yang namanya Lisa's Movement Apa sih Lisa's Movement? Bukan satu jenis olahraga tertentu tapi saya memperkenalkan satu gaya hidup Dari yang tadinya kita memang misalnya tidak memperhatikan kebutuhan tubuh kita Jadi ke gaya hidup yang lebih memperhatikan kebutuhan tubuh kita Ikutin ya Sekarang kita lagi nyiapin raw food buat Lisa's Movement Karena biasanya sebelum Lisa's Movement Awalnya kita kasih raw juice Untuk raw juicenya saya pakai apel, lemon, celery, seledri, pak choy Itu buat jusnya dan semuanya mentah Terus kalau untuk makanan utamanya kita bikin Mexican rice dari kol Terus buat dessert saya mau bikin vanilla ice cream Ini buat jusnya kita pakainya juicer Apelnya pakai apel malang Nih seratnya Emang kalau jus ini dia akan langsung masuk ke aliran darah Karena dia menerima cuma sari-sarinya Gunanya buat ngedetox liver Nih sekarang kita bikin dessertnya Ini cashew, kacang mede, lokal juga Ini udah direndem semaleman Supaya dia teksturnya nanti jadi creamy Biasanya kalau di kue-kue raw food Itu dia berfungsi gantinya jadi kayak cheesecake Kan ini nanti hasilnya jadi creamy banget Ini semuanya bakal kita blender diharusin Lihat kan teksturnya udah kayak es cream Itu vanilla bubuknya Terus buat manisnya kita pakai madu Sama resin Ini udah jadi Tinggal kita masukin ke kulkas Habis itu baru jadi es cream Ini kita bikin menu utamanya Mexican rice Mexican rice-nya bukan nasi beneran Tapi kita bikin dari yang saya bilang tadi kol Kolnya udah dihancurin Jadi teksturnya kayak gini Terus kita kasih cumin Jintan bubuk Kita kasih garam Terus untuk perasannya juga kita pakai onion powder Nah Harbi ikut bantuin nih anak kedua saya Ini agak pedes Kok kona cu Terima kasih. 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 Hashtagnya satu, Indonesia Sehat. Saya pengen sekali supaya warga Indonesia lebih memperhatikan kebutuhan tubuhnya untuk mendapatkan tubuh yang lebih aktif, lebih sehat, sehingga dia menjalankan semua aktivitasnya menjadi lebih baik. Perempuan masa kini buat saya sudah jauh berbeda. Dengan perempuan zaman dulu, begitu banyak peran yang bisa dilakukan, begitu banyak tanggung jawab, multi talenta perempuan udah gak terbatas lagi, kita bisa ngelakuin apa aja, perempuan bisa jadi apa aja, bisa menghasilkan berapapun yang dia mau. Jadi ini kita. Terima kasih.